Terima kasih guys sudah mampir bantu tekan tombol subscribe nya dan tekan juga tombol loncengnya Bantu kita menuju seribu subscriber menjadi lebih baik 7 artis yang gagal ke DPR RI di pemilihan 2019 Pada nomor 7 ada nama Giring Nijigai Giring dipastikan harus gigit jari untuk bisa menginjakkan kacinya di Senayan Giring diketahui maju sebagai caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring didaulat sebagai caleg DPR RI Nah lantaran Partai PSI yang hanya mampu meraih 2% suara pemilu Membuat Giring Nijigai tak bisa lolos meski meraih suara terbanyak Selanjutnya pada nomor urut 6 Angel Lelga Artis cantik Angel Lelga jadi daftar caleg artis yang bakal gagal lolos Angel Lelga merupakan caleg dari Partai Perindu bertarung untuk jadi Dewan di DPR RI Partai Perindu berdasarkan hasil quitcon juga belum mampu menembus ambang nilai batas Hal ini tentunya membuat Angel Lelga batal duduk sebagai anggota Dewan Waduh Selanjutnya pada nomor 5 yaitu Vicky Prasetsio Senasib dengan mantan istrinya Angel Lelga Vicky Prasetsio kemungkinan gagal lolos Jadanya Vicky Prasetsio tergabung dalam Partai PKPI maju sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat Partai PKPI yang memiliki suara nasional tak mencapai 1% menjadi penyebab kuat Vicky Prasetsio yang mungkin juga gagal Selanjutnya pada nomor urut 4 Charlie Van Houten Charlie Van Houten ex-Vokali ST-12 juga gagal kembu sebagai anggota Dewan DPR RI Tergabung dalam Partai Perindu bersama Angel Lelga Charlie tak bisa lolos karena suara nasional yang tidak mencapai ambang batas Itulah penyebab Charlie gagal jadi anggota Dewan Oke selanjutnya pada urutan nomor 3 Andy Arsio Aktor Nampang Pemeran Robi Dignis Sinetron Pekampu Bernaik Haji Andy Arsio juga gagal lolos kesenayaan sebagai anggota DPR RI Andy Arsio juga maju di daerah pemilihan Sulawesi Selatan lewat Partai Perindu Partai yang mengusung diketahui tak mampu meraih suara batas nasional Pada urutan nomor 2 Sultan Jorgi Sultan Jorgi juga dipastikan gagal tembus kesenayaan Maju sebagai caleg dari Partai Berkarya milik Tommy Soeharto Sultan Jorgi juga terganjal dengan syarat parlemen yang ditetapkan Partai Berkarya Yang mengusungnya diketahui tak mampu meraih suara batas nasional Pada urutan pertama Reza Artamafia Siapa sangka mantan istri Anji Masaid yakni Reza Artamafia juga ikut nyalek Segembar gembolekan artis lainnya Reza Artamafia juga maju dari Partai Perindu Reza Artamafia juga gagal tembus masuk ke kursi Dewan di Senayan Suara nasional yang tidak mencapai ambang batas Jadi penyebab Reza gagal jadi anggota Dewan Itulah ketujuh selebritis yang gagal maju ke Senayan Rata-rata dari caleg Partai Perindu Oke terima kasih jangan lupa subscribe guys Terima kasih Terima kasih.